Kurang defisit BPJS, berapa defisitnya? Kalau tidak salah, 20 triliun. Kalau saya mengatakan 20 triliun, kalau saya memimpin pemerintahan, saya anggap itu masalah kecil, 20 triliun. Kenapa? Sekali lagi banyak orang yang tidak suka sama Prabowo. Kenapa? Saya perhitungkan, kebocoran bangsa Indonesia tiap tahun adalah 1.000 triliun lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kauan-kauan, berjumpa kembali dengan MJ Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas kembali, teman-teman, terkait berita yang aktual, hangat, dan terpercaya. Kali ini, teman-teman, kita akan membahas hasil survei Pak Prabowo Subianto ketika beliau maju menjadi calon presiden di 2024. Sekali lagi, teman-teman, Pilpres 2024 masih jauh, tetapi gaungnya ini sudah mulai terasa semenjak presiden Jokowi ini terpilih kembali menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Dan berikutnya, setelah kedua kali, tentu Pak Jokowi tidak bisa dipilih kembali. Itulah yang menyebabkan gaung untuk Pilpres 2024 ini terasa mulai sekarang. Nah, teman-teman, ada berita yang menarik dari Pak Prabowo Subianto. Ini saya ambil dari kompasiana.com, teman-teman. Prabowo diprediksi akan tumbang di Pilpres 2024. Ini prediksi, teman-teman. Jadi, analisa ke depan, ketika Pak Prabowo maju menjadi capres, ini diprediksi akan kalah, akan tumbang. Saya bacakan, teman-teman, adalah beberapa lembaga survei yang mempublikasikan elektabilitas kandidat Pilpres 2024. Kalau boleh disebutkan, paling tidak ada empat besar, tertinggi, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Sandiaga Uno. Jadi, itu prediksi besarnya. Di Pilpres 2024 nanti, ada Pak Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Sandiaga Uno. Jadi, nanti ini yang mendominasi kira-kira yang akan maju menjadi calon presiden di 2024. Sedangkan peringkat tengah, yang menjadi perwakilan partai, ada Erlangga Hartarto dari Gurukar, Muhaimin PKB, Puan Maharani PDIP, dan Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu dari Demokrat. Serta tokoh luar, seperti Ritwan Kamil, Kofifah, Mahfud MD, dan Gadot Nurmantio. Itu, teman-teman, calon presiden tengahan. Kalau yang utama tadi, ada Prabowo, ada Anies, ada Ganjar, ada Sandiaga Uno. Tetapi, yang tengah ini, yang diprediksi juga akan maju menjadi calon presiden, ada Erlangga, ada Puan, ada Ahaye, ada Mahfud MD, ada Kofifah, dan Pak Gadot Nurmantio. Jadi, Pak Gadot ini ternyata juga diperhitungkan oleh beberapa lembaga survei untuk bisa kemungkinan maju menjadi calon presiden. Karena, Pak Gadot Nurmantio ini juga masanya cukup besar. Apalagi, setelah beliau menereklarasikan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang gaungnya juga cukup besar. Banyak masyarakat yang menginginkan bahwa kami ini berubah menjadi partai politik untuk mengusung Pak Gadot Nurmantio untuk menjadi calon presiden. Karena, untuk saat sekarang, untuk bisa menjadi calon presiden, tentu punya kendaraan partai politik. Paling tidak itu, teman-teman, yang didorong oleh para pendukung Pak Gadot supaya kami ini dirubah menjadi partai politik. Kemudian, teman-teman, Kongres Luar Biasa Partai Gerindra pada 8 Agustus 2010 kembali mempercayakan kemimpinan berlogo Burung Garuda kepada Prabowo. Sekaligus, mengusung kembali sebagai calon presiden tahun 2024. Jadi, jauh-jauh hari ini sudah ada gaungnya Pak Prabowo akan dimajukan lagi untuk Pilpres di 2024. Gerindra dan Prabowo mungkin masih penasaran walau sudah tiga kali bertarung memperbutkan jabatan paling bergensi itu dan kalah. Tahun 2009, kala itu mendampingi Megawati sebagai cawa pres dan keok dari pasangan SBI Budiono. Jadi, kemarin itu memang Pak Prabowo mendampingi Mika dan kalah dengan Pak SBI dan Budiono. Waktu itu memang Partai Demokrat partai yang cukup besar waktu itu. Tetapi sekarang, Partai Demokrat mengalami penurunan dan yang naik malah dari PDIP dan Golkar. Tahun 2014, pasangan Prabowo Hatta, Rajasa dikalahkan Jokowi Yusuf Kalak dan kembali Prabowo Sanda Gauno harus mengakui keunggulan Jokowi Ma'ruf Amin pada ajang Pilpres 2019. Itu teman-teman, sepak terjang Pak Prabowo Subianto untuk memperbutkan RI 1. Ternyata setelah tiga kali bertarung, ternyata Pak Prabowo kalah. Akankah tahun 2024 mendatang, Pak Prabowo maju lagi untuk memperbutkan RI 1. Tetapi, beberapa analisa dari hasil survei ini, Pak Prabowo akan kalah. Tetapi, juga ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo akan menang pada 2024, jika Pak Prabowo itu digabungkan dengan Puan Maharani. Jadi, perkawinan antara Gerintra dan PDIP. itulah kira-kira di mana Puan Maharani sebagai putri mahkota dari PDIP ini bisa diusung bersama Pak Prabowo. Itu juga sebagai analisa, teman-teman. Tetapi, nanti yang akan membuktikan, apakah benar-benar Pak Prabowo berduet dengan Puan Maharani. kita lihat, teman-teman, jika Prabowo Puan ini disandingkan. Setelah Prabowo Subianto, 68, dikalahkan Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2019, Megawati berusaha merangkul Prabowo. Bahkan, melalui Jokowi memberikan kursi Menteri sebagai penawar kecewa kekalahan. Jadi, ini menurut PDIP sebagai penawar kekalahan, Pak Prabowo dikasih jatah Menteri, Menteri Pertahanan. Tetapi, yang kita lihat hari ini, Pak Prabowo malah menangani tanam singkong, teman-teman. Jadi, diberi tugas oleh Presiden Jokowi untuk menanam singkong. Jadi, Menteri Pertahanan ini sekaligus diberi tugas sebagai pendukung untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan nasional dan salah satu tugas. Selain menanam padi, ternyata Pak Prabowo ditugasi untuk menanam singkong. Ketela, teman-teman. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Prabowo masuk dalam jajaran kabinet sebagai Menteri Pertahanan dan menjadikan bos lumbung pangan nasional. Hal ini segaris dengan kapasitasnya sebagai seorang mantan Pangkostrat dan eks-ketua HKTI Himbunan Kerugan Tani Indonesia. Jadi, pernah menangani sebuah organisasi HKTI Himbunan Kerugan Tani Indonesia. Maka, tidak salah juga jika Pak Prabowo ini mendapat tugas baru sebagai orang yang dipercaya untuk pengadaan pangan nasional termasuk menanam singkong. Itu, teman-teman, tugas baru Pak Prabowo. Kuat dugaan, kedekatan mega Prabowo tersebut sedang menyiapkan strategi pilpres mendatang. Prabowo akan dipasangkan Putri Mahkota Puan Maharani yang berusia 46 tahun. Kemudian, teman-teman, dari sisi pengalaman, Puan telah mumpuni, mulai dari Ketua DPP, PDIP, anggota DPR RI, Menko Bidang Kemanusiaan dan Kebudayaan, serta Ketua DPR. Itu, teman-teman, pengalaman dari Puan Maharani jika Pilpres 2024 nanti menduetkan Prabowo dan Puan. Tetapi, beberapa pendukung Prabowo juga kecewa kemarin, teman-teman, ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Yang banyak, para pendukung Prabowo ini supaya Pak Prabowo menjadi oposisi. Karena, saat sekarang, oposisi tidak begitu kuat. Bahkan, nyaris tak ada oposisi di pemerintahan Jokowi saat ini. Jadi, oposisi penting dalam rangka untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kemudian, saya bacakan lagi, teman-teman, hasil survei yang dilakukan oleh IPO, Indonesia Political Opinion menyebutkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan kalah. Dalam kontestasi Pilpres 2024, sebanyak 26,3 persen responden yakin Prabowo akan kalah. Sedangkan, 42,8 persen memilih ragu-ragu. Itu data yang dilakukan survei oleh IPO, teman-teman, bahwa kemungkinan besar Pak Prabowo akan kalah. Sebanyak 26,3 persen responden yakin Prabowo akan kalah. Ini hasil survei, teman-teman. Jadi, tidak bisa dijadikan patokan juga. Data ini menunjukkan persentase keyakinan responden akan kekalan Prabowo dalam mempengaruhi pilihan saat Pilpres benar-benar digelar. Sedangkan, pemilih ragu-ragu dapat mengurungkan pilihan pada Prabowo. Mungkin, karena sudah jenuh, ujar Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurnia Shah. Survei dilakukan pada 8-19 Juni 2020 melibatkan 1.350 responden dari 30 provinsi dengan metode dengan metode well-being. Dengan metode well-being purpose sampling atau WPS, survei memiliki akurasi 97 persen dan sampling error 3,5 persen. Itu dilakukan pada 23 Juni 2020. Kemudian, teman-teman, Ruli Akbar, peneliti dari LSI, memberikan pandangan sebaiknya Prabowo tidak maju lagi pada Pilpres 2024 mengingat rekam jejaknya di militer dan telah 3 kali kalah dalam kontestasi Pilpres menjadi presiden tersendiri di mata masyarakat. Ruli menyarankan Prabowo dibalik layar saja agar kaderisasi partai berjalan baik karena tidak bertumpu pada satu tokoh saja. Nama Anies Baswedan dapat dirangkul Gerindra dan tentunya Sandiaga Unum merupakan kader partai. Jadi, ini dari LSI menyarankan sebaiknya Pak Prabowo berhenti saja untuk mencalonkan menjadi calon presiden di 2024. Mengingat sudah 3 kali kemudian rekam jejaknya sebagai militer ini menjadi perhitungan tersendiri dan masyarakat mungkin sudah trauma untuk mencalonkan Prabowo kembali karena 3 kali kalah. Maka sebaiknya perlu kaderisasi dari partai Gerindra. Di sana juga ada Anies Baswedan ada Sandiaga Uno yang juga bisa dimajukan untuk menjadi calon presiden. Ini masukan kepada Pak Prabowo sebaiknya tidak mencalonkan ini yang disampaikan dari LSI. Tetapi kalau Pak Prabowo tetap maju ya tidak apa-apa karena beberapa survei juga sudah memberikan gambaran bahwa Pak Prabowo akan kalah para Pilpres 2024. Kemudian teman-teman sementara itu survei Indobarometer menempatkan sosok mantan dan Jen Kopassus itu sebagai pemenang dengan siapapun dipasangkan. Wah ini berbeda teman-teman. Kalau Indobarometer menyatakan bahwa Pak Prabowo akan menang para Pilpres 2024 disandingkan dengan siapapun karena Pak Jokowi sudah tidak maju lagi dan Prabowo ini bisa maju menjadi calon presiden. Indobarometer membuat simulasi Pilpres 2024 Prabowo Subianto berhadapan dengan Anies Baswedan sebagai kandidat dengan peringkat elektabilitas kedua. Baik Prabowo dan Anies dipasangkan dengan siapapun maka Prabowo selalu unggul kata Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Itu menarik teman-teman beberapa lembaga survei juga ada yang menyarankan Prabowo untuk tidak maju ada yang membuat survei Pak Prabowo akan kalah di Pilpres 2024 sebagaimana yang disurvei oleh IPO sementara Indobarometer ini malah menempatkan Prabowo Subianto sebagai peringkat teratas dan kemungkinan besar menang jika disandingkan dengan siapapun termasuk juga disandingkan dengan Puan Maharani Sandiaga Uno Anies Baswedan dan beberapa calon lain yang disandingkan dengan Prabowo menurut M. Kodari optimis bahwa Pak Prabowo akan menang pada Pilpres 2024 nah semua terserah masyarakat apakah masyarakat Indonesia masih menginginkan setok lama seperti Pak Prabowo Subianto untuk dimajukan menjadi calon presiden atau perlu darah segar generasi baru kaderisasi baru yang dimajukan pada Pilpres 2024 waktu nanti yang akan menyeleksinya dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat berguna dan bisa mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir jangan lupa tetap berlike subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax